Berjumpa lagi di channel TrueDHR Di video singkat kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur track menggunakan folder pada Studio One. Sebelum dimulai bagi kamu yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu dapat notifikasi di video-video berikutnya. Dan jika kamu suka, silahkan tekan tombol like dan share ke media sosial kamu. Dalam sebuah proses rekaman tentunya kita akan merekam berbagai macam instrumen kita akan memiliki berbagai track dengan jumlah track bisa hingga puluhan track tergantung musik yang kamu produksi untuk mempermudah pengaturan track-track tersebut kita bisa menggunakan folder ada beberapa cara untuk membuat folder di Studio One disini misalnya kita akan membuat folder untuk track drum. Yang pertama kita kita pilih menu track kemudian klik add track kemudian kita bisa kasih nama drum pilih tipenya adalah folder kemudian count kita masukkan satu kemudian dan ok disini sudah terlihat muncul folder drum kita bisa memasukkan track ini ke dalam folder dengan cara mendrag satu persatu seperti ini disini kita bisa melihat untuk track kick dan snare sudah masuk ke dalam folder kita juga bisa masukkan track sekaligus dengan cara klik pada track paling atas tekan shift dan klik pada track paling bawah kemudian kita drag ke dalam folder sekarang semua track sudah masuk ke dalam folder untuk menyembunyikan dan membuka isi folder kita bisa klik pada icon folder jika folder drum kita mute maka semua track drum tidak akan berbunyi tapi jika kita tekan solo pada folder drum maka yang akan berbunyi hanyalah semua track drum kita bisa memberi warna pada folder dan seluruh isi folder dengan cara kita block kemudian tekan atau klik disini kemudian kita pilih warna yang kita inginkan untuk mengeluarkan semua isi folder kita bisa memblok seperti tadi tekan track atau klik track paling atas kemudian tekan shift dan klik track paling bawah kemudian kita drag semua track keluar folder seperti ini maka semua track drum sudah keluar dari folder drum jika kita ingin menghapus kita klik kanan kemudian kita pilih remove track kemudian cara yang kedua adalah kita bisa mengblock terlebih dari semua folder drum seperti ini kemudian kita klik kanan kemudian kita pilih track folder kemudian kita riboh namanya ini adalah semua track drum cara yang lain adalah kita bisa membuat folder sekaligus pada saat kita akan merekam atau melakukan track drum dengan cara klik kanan atau double click disini kemudian kita kasih nama drum kita pilih audio kemudian kita pilih 6 track misalnya kita tekan track folder disini inputnya sudah seperti ini kemudian kita tekan oke maka disini akan muncul sebanyak 6 track yang tadi kita masukkan jika kita lihat ini adalah holdernya dalamnya ada kick snare tom sesuai pengaturan di video sebelumnya jika kita ingin menghapus kita bisa klik kanan pilih remove track oke jadi seperti itu video singkat kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menangkut track menggunakan folder terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu dapat notifikasi di video-video berikutnya jika kamu suka silahkan tekan tombol like atau tekan tombol share jika kamu ingin membagikan ke media sosial kalian terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati